Halo, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pangguhan bagaimana cara membuka situs yang diblokir tanpa aplikasi tambahan atau tidak usah pakai TVN. Caranya sangat gampang sekali, jadi kita perlu tahu bahwa saat ini banyak sekali situs yang dilarang atau diblokir oleh pemerintah karena banyak menimbulkan keresahan dan kebingungan. Namun, kali ini saya akan membantu bagaimana cara membuka situs-situs tersebut tanpa menggunakan aplikasi tambahan untuk membukanya. Nah, salah satu caranya adalah memakai situs proxy. Caranya adalah buka saja Google Chrome-nya, kemudian ketikkan situs proxy proxy. Nah, tulisannya seperti ini, proxy proxy. Ini diketik. Nah, salah satu contohnya adalah situs yang diblokir pemerintah adalah Reddit. Nah, Reddit ini adalah salah satu situs penyedia jasa layanan media sosial. Nah, kalau ini dibuka, dia akan seperti ini, koneksi Anda tidak pribadi atau diblokir seperti ini. Nah, caranya membuka gampang sekali. Setelah proxy proxy ini muncul, kita klik yang pertama ini, muncul. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kita langsung saja ketikkan di bagian yang kosong ini alamat situs yang diblokir tersebut. Contohnya ini, Reddit. Oke, kemudian klik pergi atau go. Nah, tunggu saja satu milik sudah muncul situs yang diblokir tersebut. Jadi, teman-teman, nah muncul kan? Jadi, teman-teman, silakan pergunakan situs proxy proxy-proxy ini untuk membuka situs-situs yang diblokir dengan bijaksana. Sekali lagi, dengan bijaksana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.